Intro Dengan semboyan The Indonesian Art of Living Legenda, toko barang seni dan kerajinan Indonesia di Chicago, Illinois, Amerika Serikat ingin mempromosikan seni kehidupan bangsa Indonesia melalui gaya hidup sehat pemiliknya mensponsori diaspora Indonesia. Dalam tim run legenda dengan berlatih ikut lomba lari half marathon. Tantangannya, I hate running. Walau tak menyukai olahraga lari, Eka Ripley, diaspora Indonesia di Schaumburg, Illinois, tak ragu menerima tantangan untuk bergabung dalam Strong Humans by Strong Souls Project Movement yang digagas pasangan Lydia Anastasia Hardono Kardaman dan Hardy Kardaman. Because we are crazy, people with a crazy idea, so we want to do like something different, activity apa yang bisa berkelanjutan, diterus-menerus, dan itu impact-nya itu nggak cuma buat legenda aja dari sisi sales, tapi dari kita sisi owner, foundernya, dan juga dari sisi orang-orang yang bisa kita invite untuk mau ikut berpartisipasi dalam promosi ini. Proyek ini berawal dari ide untuk mempromosikan legenda galeri butik milik mereka yang menawarkan barang-barang kerajinan Indonesia. Dengan semboyan The Indonesian Art of Living, Tasha ingin membudayakan seni kehidupan yang dapat mengikis karakter dan kebiasaan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Terinspirasi oleh suaminya, lahirlah Strong Humans by Strong Souls Project Movement. Hampir tak pernah berolahraga, awal 2020 Hardy mulai ikut lomba lari 5K dan 10K, diikuti Health Marathon dan Chicago Marathon tahun 2022. Chicago Marathon udah selesai, saya bilang, sampai kapan kamu mau lari? Terus dia bilang begini, saya lari sudah terlalu jauh untuk putar balik ke kebiasaan saya yang lama. Sekarang yang saya inginkan, saya akan terus berlari dan saya akan meng-invite, mengundang, mengajak orang-orang yang saya temui untuk berlari. Awal tahun ini, mereka mengajak sejumlah diaspora Indonesia yang bukan pelari untuk berlatih dan berpartisipasi dalam Lomba Lari Health Marathon bulan September mendatang. Dari 5 orang, kini sudah ada 18 pelari pemula usia 40 hingga 65 tahun yang mereka sponsori, termasuk EKR. Ya, the thing is, when she mentioned about what is the main purpose, you know, she has this project, it intrigues me, this is for the right cause, this is for the good cause. It's the biggest accomplishment for me if I could do extra mile each week. Iya, kepuasannya berbeda ya. Kalau kepuasan ini kan, emang kita keluar ruang untuk siapin gear, siapin entrance fee, segala macam. Tapi kan, at the end of the day, kalau mereka bisa continue yang melakukan sesuatu kegiatan yang positif, itu yang kepuasan yang kita terima. Proyek ini juga mengundang pelari berpengalaman untuk menjadi mentor para pelari pemula. Di antaranya, Dewi Gracie yang sudah 15 tahun aktif berlari. Working together with the new runners, you know, running together and then practice together, that's what motivates me. I like the idea of we're in it together, you know, work as a team, you know, and then lead by example. So that's the reason I joined this movement. Tak hanya menciptakan kebersamaan Strong Humans by Strong Souls Project Movement, diharapkan memberi dampak positif bagi komunitas Indonesia, seperti diungkapkan Shirley Gess, seorang mentor lainnya. Ini benar-benar akan menyebarkan berita yang baik, hal-hal yang orang dengar gitu. Jadi ada ripples, to be a very good vibes, to go out to more Indonesian people. Dari Schaumburg, Illinois, Dania Iman, Kevin Lembono, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri. Saya Itda Almira Sabira, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan salam Presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!